Halo teman-teman, nongol lagi nih Hari ini gue sama teman-teman mau ke Bandung Ada event di The Can Barrel, eventnya Flux Academy Sekolah Electronic Music Production, punya Kang Wiwit Hari ini bakalan seru, soalnya kita bakal ketemu banyak teman-teman di Bandung Terus nanti malam mau perform Terus seru suaran deh pokoknya Lagian pas banget nih, lagi liburan panjang Terus udah lama gak ke Bandung itu udah lama gak seneng-senengan, seru-seruan Soalnya biasanya kalau ke Bandung terburu-buru terus Mudah-mudahan kali ini banyak waktu luang dan kita bisa ada telfon Stay tuned Sub indo by broth3rmax Oke sekarang udah sama Kang Wiwit, kita hari ini ada sesuatu yang agak beda dikit Kita mau ngorek-ngorek soal Flux Inch dan Kang Wiwit Ucak Sunu juga Jadi gimana nih Kang? Kabar ya? Sehat? Baik Baik ya Tambah sehat didatangin aja Ini Flux gimana? Makin maju dong? Iya syukur lah Alhamdulillah Peminatnya makin banyak ya? Lagi musimnya juga kali ya, musim kita Stabil lah ya, kalau ada peminatnya Setiap generasi selalu ada yang baru Itu lebih, mereka lebih tertariknya yang DJing gitu atau yang keproduce? Kalau secara umum pasti orang ngeliat kan DJing DJing? Iya kan? Mereka udah mulai tau sih, produce-producing, bikin nasi producer gitu Makan untuk menuju tahap sana itu agak-agak sulit gitu Agak sulit ya Iya kan harus ada, wah kayaknya susah orang-orang juga Ah DJ aja dulu, biasanya kan gitu Terus kalau peminat kan buat di kota Bandung ini sendiri Itu kebanyakan usia-usia berapa sih kan kalau buat yang DJing? Kalau sekarang semakin muda loh Semakin muda ya Kemarin ya, sekarang kemarin mungkin 25, 24, 23 ke atas gitu sampai Cewek-cewek itu sama ya Tapi kalau sekarang semakin muda, ada yang SMP Bentar aja SMP udah mulai banyak SMP ya? Mereka udah boleh itu masuk klub? Sekarang orang tua mereka udah bergeser Udah mulai fleksibel, udah mulai menerima gitu Iya, karena orang tuanya dulunya Dugan Soalnya kalian sekarang di TV udah ada, udah ada ini apa? Tayangan-tayangan Oh iya bener-bener Kemarin Rami Betul-betul Iya kan? Sekarang SCTV kemarin udah ada Amber Dima Oke Iya udah-udah Udah semakin ke masyarakat Iya, setiap ada pensi juga Selalu ada DJ sekarang Iya kan? Ini udah Oke Sekarang gimana kalau kita lihat-lihat boleh nggak Kang? Yuk, siap Siap Oke Kang, ini ruangan apa nih Kang? Ini kelas musik produksi ya Musik production kelas ya Kita belajar bikin musik Oh iya Kalau di sini berarti DAW-nya pake Ableton? Iya dong Oke Iya kan? Dari dulu Nggak bisa yang lain Nggak bisa Udah lupa pake yang lain jadinya Emang kalau mau produksi harus punya alat model-model kayak gini, Kang? Iya, MIDI controller ya Idealnya sih begitu ya Idealnya begitu Idealnya begitu ya Jadi namanya juga kan main musik Kalau misalkan kita mau jadi musik produser gitu kerennya ya kan Ya mau nggak mau menempatkan diri lu sebagai musisi kan Oh gitu ya, benar-benar Emangnya ada Kang yang nggak bisa main musik Banyak Tapi mau jadi produser gitu Oh gitu Sekarang juga lagi ngetrend banget Oh gitu ya Banyak yang Terus kalau gitu mereka Atas dasar apa mereka memutuskan buat jadi produser gitu kan Ya gini, kalau arsitek gitu Pasti basicnya doyan gambar ngapain Terus cita-cita gue jadi arsitek Nah mereka doyan-doyan musiknya Doyan Mereka hanya penikmat tapi jadi pelaku gitu Wah kayaknya keren gitu kan Apalagi sekarang banyak apa Ya misalkan youtube gitu Wah kayaknya keren banget kan Martin Garrix Serta siapa gitu Produce gitu kan Ya ya Kayaknya keren banget lah Mau belajar gitu Ya kan Jadi secara langsung mereka di trigger Untuk menjadi Wah nyobain deh Oke Tapi minimal mereka udah punya niat gitu kan ya Benar-benar Nah terus ini kan ruang produksi Kang Terus kenapa ada si DJ gitu Gue belum bikin studio satu lagi Oh gitu jadi mau ekspansi nih Iya Oke Tapi sebenernya sih Antara pengen gak pengen Sebenarnya Disini juga sebenernya gue butuh juga ternyata gitu Alat DJ di luang produce Karena gue harus Karena bikinnya juga bikin elektronik guys musik yang Buat Club DJ gitu kan Dimainkan DJ gitu kan Rata-rata yang belajar sebagai musik producer itu Yang belajar musik production itu kan Backgroundnya gak semuanya DJ Iya Jadi mereka Oh ini nih Kalo misalkan si DJ Begini 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 Ini alatnya gini Jadi mereka udah liat langsung di ruangan yang sama Oke Itu lebih enak sih Pada saat gue ngajar itu Begitu loh Keren keren Eh sekarang lanjut kemana nih Kang Ke ruang DJ studio ya DJ studio Oke DJ studio Wih ini baru nih Yang pada mau manggung kesini dulu nih Iya disini Kelas DJ school ya DJ school DJ akadetnya disini Sebenarnya murid-murid bisa Disini Ini juga orang umum juga Disini bisa sih sewa gitu Oh bisa untuk sewa juga ya Rental segala macem Iya Ini si DJ seri apa nih Kang Ini 900 Emang paling enak ngajar di Yang gak terlalu kuno dan gak terlalu modern Jadi si murid gak Kenapa Gak manja Oh gitu ya Iya Karena kan misalkan kita yang Misalkan 2000 nexus aja sekarang Udah ada tombol sync masternya Oh iya bener-bener Waveformnya udah segede jabrit gitu kan Udah keliatan Pokoknya Jadi manja aja banget Kalau bisa sih saya pengennya ngajarin yang lebih kuno dari ini Misalkan 850 Atau 1000 Atau 800 Mereka harus nyobain Kalau bisa mereka nge-burn CD gitu Gak juga Gak Kalau yang pendewakan Wah harus vinyl Harus CD Gak Tapi Flow Cara bermainnya Paling gak Dia pernah mencoba yang lebih kuno dari ini Atau yang kuno Atau yang lebih modern Jadi semuanya bisa Jadi gak kaget gitu kan CD berapa tukang? 300 200 300 200 300 300 300 300 Oh gitu ya Emang kalau yang sekarang-sekarang Udah hampir malah mirip Agak ke software kali ya Kang Benar Bahkan tampilan Waveformnya Ya kan record box Ya kan Kalau tanpa record box Kayak gak bisa jadi nge-DJ Gayanya Males gitu Oke Oke Jadi kan sekarang kayak gini Kang Udah mulai banyak gitu kan Dan kebanyakan usianya muda-muda gitu Tips buat yang muda-muda gitu Dari Tips buat yang muda-muda Untuk start Terjun ke dunia DJing gitu Kayak tadi kan yang sempat dibahas Kalau udah bisa nge-DJ Yang skill yang paling berat Yang paling dalam itu Yang paling utama itu apa? Attitude Attitude? Justru malah attitude ya Bukan teknis ya Enggak Teknis ya Teknis Soalnya susah ngejar teknis itu ya Kalau teknis itu Di atas langit masih ada langit lagi Oke Masalah teknis Tapi attitude itu kan Karakter setiap orang berbeda Oke Terus Dengan siapa lu bergaul Siapa yang kena Bersosialisasi yang baik Itu kan Itu yang selalu ke murid-murid gue Gua bilang sih Oke Skill Scratch gua aja Scratch-nya itu juga Kaku banget Kalau gua kan gak bisa gitu ya Berarti murid gua ada yang bisa Tapi ya bukan itu Seharusnya Yang attitude-nya Attitude ya Kalo kan gue sendiri siapa nih Yang dipuja artis Gak aja Eh kok gitu ya Kalo gua udah tau ya Bingung gua sekarang Iya kan Waktu dulu Kalo dulu banyak ya Waktu dulu Iya Pertama-pertama sebelum namanya EDM itu Kayaknya banyak banget gitu ya Gua ya Hanya bisa lima gitu Misalkan ada Roikso Waktu dulu ada Chemical Branders Pertama ini Atau Armin Van Wuren Atau siapa gitu ya Jadi sekarang itu Kayaknya gua udah blur gitu Oke Udah blur gitu Gua jadinya Tapi Paling gak root gua tuh disana gitu ya Atau awal-awal 2000 sama late 90s Late 90s Iya Kayak underworld gitu juga ya Benar Iya Terus masalah satu lagi di Kang Pertanyaan Ehm Soal ini sih Ehm Knowledge gitu Jadi Kalo yang Kalo gua sendiri liat ya Ehm Kebanyakan Orang kalo dikasih Lebih ke history Soal electronic music Yang anak-anak sekarang Pada males tuh Kang Itu Gimana ya caranya Biar mereka mau gitu Karena kan emang selera gitu Mereka pasti punya Gacoan genre gitu Tapi Susah sih Jadi gua juga punya Pulauan ratusan Gak bisa dipaksakan Gak bisa ya Lu tuh Di meetingin berapa kali Di briefing berapa kali Ehm Karena apa Cara paling gampang Memberikan contoh aja Secara gak langsung gitu Gimana tuh secara gak langsungnya gimana Secara gak langsung Ya lu harus sebagai cerminan Buat mereka gitu kan Oke Misalkan Kita gak boleh main sembarangan Atau kita mendengarkan musik yang Bener-bener Kesannya mahal lah gitu ya Iya Terus Segmented lah denger gitu ya Mereka aja gak pasti yang mencontoh Oh Seharusnya tuh dengerin kayak gini Oh kalau mau anggung tuh Seharusnya kayak gini Gitu ya kan Oh seharusnya kayak gini Ya itu sih sebenernya Kan sekarang kayak yang belajar DJ aja Yang emang yang belajar DJ DJ disini Pas Gak semuanya pure bener-bener Ehm Apa Murni Mempunyai sifat baik Bener ah pengen belajar gitu Jadi seorang gitu Pasti sebagian dari mereka pengen gaya-gaya Oke Betul betul Terus dua pengen Wah Dipandang sama cewek Gitu Kalau ke kelabok juga bisa medisi Gitu kan Ya kan kayak gitu kan Tiga Tiga dari sepuluh Murid tuh kayak gitu loh Oh Tiga dari sepuluh Tiga dari sepuluh murid kayak gitu Jadi sekarang kalau gak ngajar ya Lempeng aja teknis Ntar kalau misalkan ada berita Ya lu pering kasih tau perlahan gitu Gitu Oke Kang thank you banget nih udah ngobrol-ngobrol nih Nah tinggal nanti malem nih Kita Sekarang kita santai-santai dulu Nanti malem kita Party-party Oke Kang Thank you Kang Ya alright Nih buat temen-temen yang Kadang suka Salah kaprah soal EDM Ada yang bilang EDM itu genre Ada yang bilang Apalah Tapi ini ada penjelasan Ada sebuah bagan keren Di sini di flux Bisa dilihat Subgenres of EDM Coba kita lihat Wah ternyata banyak sekali Oke Kita udah di flux Tadi udah ngobrol-ngobrol Sekarang saatnya kita Makan Spesial nih kayaknya Makan-makan Makan ya Is Wih Mantap Gila enak banget men Oh belum ya Belum Nah Udah kelamaan Laper nih Yuk Halo Sekarang lagi santai-santai Nunggu Nanti acaranya dimulai Masih lama sih Sekarang lagi sama temen-temen nih Kenalin diri dong semuanya dong Hai Agung gua Agung Tengraknya Celci Tengraknya Cari aja tenikal Tunez Tengraknya rilis juga judulnya Dok Barang sama temen Gue juga namanya Pucuk Wish Pucuk tuh melep Peng Dia namain Pucuk tuh Karena waktu bikin lagu Dok Dia ngabisin 8 botol pucuk Yow ayow ayo Gua Rafi Proyekan gua nih Gw sini cut, wajah kumpulin deh diendor Gw sini cut, insya Allah, bulan depan release EP deh Canggih-canggih ga tuh? Halo, gue Alvin, gue partnernya aku yang tadi yang lagi ngobrol, suncutnya sama Slash Denik Alvin Gw okil, banyak kan di Bandung produser-produser sih lo banget Produser-produser muda berbakat Pokoknya lu cek-cekin aja nanti soundcloudnya, ada di sini, sama di sana, sama di sini. Kalo nge-subscribe di mana? Kalo mau subscribe, adanya di, nih. Oke temen-temen, tadi udah ngobrol banyak banget sama Kang Wit, gokil. Gua udah ga nyangka jawabannya banyak yang mengejutkan ya, kayak tadi soal attitude segala macem. Udah sore, hari ini udah cukup panjang, udah lumayan banyak yang kita lakukan di sini. Tinggal nanti malem, tinggal kita perform, terus nonton DJ-DJ lain juga. Bakalan seru, tapi jangan kemana-mana dulu ya. Karena itu adalah konten untuk next selanjutnya episode. Next selanjutnya episode. Sampai jumpa. Sampai jumpa. P cometan. Sampai jumpa. Terima kasih.